Pemirsa memang benar ya Raja Ampat tidak ada habisnya untuk dijelajahi dengan pesuna indahnya wisata bawah air. Nah saya akan mengajak Anda menjelajahi Raja Ampat lebih dalam, yakni ke Gua Tengkorak dan melihat batu kelamin yang konon katanya memiliki mitos bagi para pengunjung. Selamat datang di Teluk Maya Limbit, Geopark Nasional Raja Ampat. Teluk dengan luas mencapai 53.000 hektare ini menjadi salah satu geoarea di Geopark Nasional Raja Ampat. Maya Limbit menjadi teluk yang sangat luas, bahkan nyaris membelah Pulau Wai Geo. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 15 menit saya sampai di Gua Tengkorak. Pemberhentian selanjutnya adalah Gua Tengkorak. Misalnya penasaran nih kenapa namanya Gua Tengkorak, jadi kita langsung masuk aja. Di sini kita bisa naik, cuma butuh guide atau pendamping biar aman. Gua Tengkorak ini memang jarang dikunjungi, padahal selain unik Gua Tengkorak menyimpan cerita sejarah Raja Ampat di masa silam. Bentuk nyata meleburnya kekayaan geologi dan budaya masyarakat setempat. Pak, kira-kira kenapa sih Pak namanya itu Gua Tengkorak? Ya, ini awal ceritanya berasal daripada Saman Prasejarah, di mana manusia-manusia prasejarah itu ketika mereka melakukan pembunuhan, nanti tulangnya ditaruh di tempatnya. Ini tempat menaruh korban pembunuhan ini Pak? Ya, benar. Ini guaannya, sebenarnya tadinya seperti Gua-Gu biasa, itu yang saya lihat ada Stalaktif dan Stalaknit, cuma bedanya di sini udah nggak aktif. Nah, yang bikin unik bukan cuma ada Stalaktif dan Stalaknit, tapi ada Tengkorak dari korban yang dibunuh. Iya, benar. Tengkoraknya sudah diambil oleh orang-orang yang mungkin mereka bawa dari sini untuk dibawa ke Belanda atau dibawa ke mana untuk dijadikan ditaruh di tempat-tempat museum begitu, museum-museum teritua begitu. Sehingga berani Pak lihat Tengkorak, lihat tulangnya aja, kerem kalau lihat mukanya. Perjalanan kembali berlanjut, target kali ini terletak di ujung utara Teluk Maya Libid, batu kelamin. Namanya apa nih Pak? Batu gantung, itu disebut Mon Mansiroroi. Kenapa disebut Mon Mansiroroi? Karena ini ada dua bersudara yang melakukan pelanggaran-pelang, akhirnya jadi seperti ini. Dan di sini dulu, dari awal peradaban manusia di Teluk Maya Libid, ini sangat mistik. Tidak bisa orang menjangkau ke sini. Batu kelamin ini juga memiliki mitos dan dipercaya oleh warga setempat. Mitosnya adalah siapapun yang datang ke batu ini dan meletakkan uang logam di batu kelamin, maka perjalanannya akan selamat dan segala keinginannya bisa terkabul.